Intro Lagi kepolisian Polda Sulawesi Tengah kembali meringkus berlaku pencurian. Kali ini korbannya adalah tidak lain merupakan salah seorang anggota polisi. Mengetahui kejadian itu pihak kepolisian Polda Sulawesi Tengah melalui tim Skorpion Jatan Ras Polda Sultan langsung melakukan perburuan terhadap kedua tersangka. Tidak membutuhkan waktu lama berkat keuletan dan kegigihan tim Skorpion Jatan Ras Polda Sultan yang bekerja sama dengan Resmo Polres Palu dan Intelijen Polda Sulawesi Tengah. Pada Senin 17 Februari 2020, pelaku pencurian senjata api milik anggota Satres narkoba Polres Donggala itu berhasil diamankan. Kejadian tersebut bermula pada Sabtu 15 Februari pukul 4.00 dini hari waktu Indonesia Tengah. Di jalan tombol letutu lorong Bukit Jabal Rahma Palu yang mengakibatkan korban Brigadir Mus, anggota Satres narkoba Polres Donggala kehilangan satu buah tas lempang yang berisikan satu pucuk senpi revolver dan tujuh butir amunisi. Dompet berisi uang Rp200.000, empat buah handphone. Pencurian itu dilakukan di dalam rumah korban. Akhirnya mengetahui hal tersebut, korban pun langsung melaporkan peristiwa itu ke Polda Sulawesi Tengah. Hasil ungkap kasus terkait dengan pencurian. Udah sampaikan bahwa pencurian ini terjadi pada tanggal 15 Februari yang diperkirakan pukul 4.00 dini hari. Kemudian berisikan laporan tersebut, tim Skorpion dari Jatan Ras bergabung dengan tim dari Polres Malu telah berhasil menangkap pelaku pencuran tersebut, yaitu sebanyak 3 orang. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya, tim mengerucut dan mencurigai dua pelaku yang satu diantaranya adalah residivis kasus pencurian yang tinggal tidak jauh dari rumah korban, di Jalan Tombolo Tutup Walu dan satu lagi tercatat sebagai DPO Curanmor. Terhadap kedua tersangka LL dan FM, terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur dengan menembak kakinya dikarenakan saat akan ditangkap berusaha kabur dan diketahui juga mengusahai senti polisi tersebut. Sementara itu, menurut salah satu pengakuan tersangka, meski belum sempat digunakan, dirinya telah sempat menyembunyikan dan menguasai senjata api tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Suwa TV News melaporkan.